Kita mulai seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama. Pemirsa saat ini KPK masih menyelidiki kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa terkait iklan BJB. Tanggapan pun dikemukakan berbagai pihak diantaranya OJK Jawa Barat. Kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa terkait iklan menjerat salah satu BUMD Jawa Barat yaitu BJB. Menangkapi kasus tersebut, Kepala OJK Jawa Barat Iman Syah mengungkapkan melalui keterangan tertulis jika pihaknya telah mengklarifikasi kepada pihak BJB dan akan menelaah terkait hal tersebut sesuai kewenangan yang dimiliki OJK. Pihaknya pun menghormati segala proses hukum yang sedang berjalan. Iman Syah juga menegaskan agar seluruh pelaku usaha jasa keuangan selalu mengedepankan prinsip transparansi dan penetapan tata kelola yang baik pada setiap bisnis yang dilakukan. Sementara itu, PJ Gubernur Jawa Barat B.I. Mahmudin mengingatkan seluruh BUMD termasuk BJB maupun para ASN agar menerapkan integritas, tidak hanya dalam ucapan tapi juga tindakan. Kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa tersebut diduga mengakibatkan kerugian negara sebesar 200 juta rupiah. Digabarkan lima tersangka telah ditetapkan KPK dalam kasus tersebut.